Intro Brickdance kini tak hanya digemari oleh orang dewasa saja. Anak-anak usia 4 hingga 12 tahun kini juga digemari tarian modern satu ini. Bahkan penampilan para dancer cilik ini tak kalah menariknya dengan para orang dewasa. Seperti yang tampak dalam kompetisi dance yang berlangsung pada Sabtu 3 Agustus 2019 kemarin di Atrium Oval Ciputra World Surabaya. Sebanyak 8 grup dance yang terdiri dari peserta anak-anak tampil begitu atraktif di hadapan para juri yang hadir. Mereka menunjukkan kebolehan bakat menari dance. First Move Kids adalah salah satu peserta yang mengikuti dance kompetisi ini. Tim yang beronggotakan tiga orang tersebut merasa kompetisi seperti ini dapat mengembangkan bakat menari mereka khususnya untuk anak-anak. Kompetisi dance juga mendapat apresiasi dari dancer muda yang kini sukses berkarir di ibu kota. Yakni Brandon D'Angelo. Dancer asal kota Surabaya ini merasa bangga kepada anak-anak Surabaya karena dapat mengembangkan kahlianya dan bakatnya dalam dunia breakdance lewat kompetisi tersebut. Menurutku banyak bakat anak-anak muda yang sekarang banyak bakat yang bertalenta, sama banyak bakat yang kreatif, sama apa ya, yang terlihatnya cukup seneng sih. Soalnya sekarang banyak banget yang ikut dan juga antusias mereka juga. Soalnya performance-nya juga semakin berkembang di setiap perintahnya, setahun dulu juga banyak dancer yang kids, tapi sekarang juga banyak yang ikut kategori kids di sini, sama mereka juga. Tadi all out banget, sama energinya juga dengan fans, jadi ya oke. Tetap menari terus, terus apapun disautnya kalian juga lakukan yang terbaik, sama tetap latihan dan jangan nyerah. Jadi di machine market ini sudah dari tahun 2012, dan kali ini sudah mencapai yang ke-8 tahun. Sebetulnya awal mulanya memang berawal dari fashion, karena kita awalnya itu ingin mencari kids model H, tapi kemudian banyak berkembang dalam banyak competition yang lain. Jadi kenapa kok tetap pakai nama kids banding market, karena ini bagian dari kids model H, dan ditambahin dengan beberapa aktivitas yang lain. Tahun ini ada beberapa loba yang baru, misalkan ada singing competition, terus ada workshop-shop seperti misalkan workshop bentuk, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini semua kegiatan kita anak-anak, kita bikin semacam playground. Sebetulnya kalau untuk dance ini agak susah mengikuti tema kita, karena tema tahun ini juga fantasi, tapi kita beri agak kebebasan supaya mereka bisa eksplor, supaya dance-nya itu tidak terlalu terbatas. Fashion Kids Arcade 2019 sendiri mengusung tema Eternia. Ajang ini berlangsung sejak 1 Agustus hingga 4 Agustus. Selain dance, kompetisi ajang ini juga menghadirkan kompetisi model H, dan berbagai kegiatan yang mengasah kreativitas dan bakat Anda.